Hai nah yang kedua nih nih berkendara nih kita harus hati-hati dan waspada lagi nih lor karena ini ada kejadian nih akibat pengen menduhului mobil yang di depannya nah pengendara minibus menabrak pengendara motor lainnya nih lor yaitu motor n-mac nih saat memotong mobil di Jalan Lingkar Barat Kelurahan Bagan Petek Kota Jambi apa sih yang nak dikejar nak cepat-cepatnya pelan-pelan agak bakal sampai juga dikandak ada bahayu nih juga untuk berkendara kawan-kawan dulur-dulur semuanya harus safety yo supaya terhindar dari hal yang enggak kita inginkan yang mana informasinya kita pantau di pantauan Bang Jack kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di kota Jambi kali ini kecelakaan yang melibatkan satu unit mobil Toyota Kalia B2130 SEO dan sepeda motor N-Max BH5650ZX terjadi di Jalan Lingkar Barat 2 Kelurahan Bagan Petek Kecamatan Alambarajo pada minggu 17 Juli 2022 kemari kasat lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat mengatakan bahwa kecelakaan ini bermula ketika mobil Kalia yang dikendarai Andrius yang datang dari arah Simpang Rimbo hendak menuju arah Pal 10 berupaya mendahului kendaraan di depannya menggunakan jalur berlawanan namun di saat bersamaan datang sepeda motor N-Max yang dikendarai Afrizal dari arah berlawanan sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari akibat kecelakaan ini pengendara motor N-Max yang merupakan warga perumahan Mendalo Hill RT23 Mendalo Darat Kabupaten Moro Jambi mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke puskesmas terdekat sementara itu motor N-Max yang dikendarainya juga mengalami kerusakan parah di seluruh bagian sedangkan mobil Kalia hanya mengalami kerusakan di bagian depan saja saat ini kedua kendaraan tersebut dibawa pihak kepolisian ke unit Laka Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut Di Mas Sanjaya, Jek TV melaporkan